Intro Selamat jumpa para sahabat di Renungan Harian MSI Indonesia pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 Sabda dari hati untuk dunia yang baru Saya bangga kalau membaca atau mendengarkan kisah para misionaris yang berjuang entah di pedalaman Papua, di pedalaman Maluku, di pesisir-pesisir pantai juga di Kalimantan dan berbagai tempat dari kisah-kisah mereka bercerita bagaimana orang baik berjuang untuk hadir bagi begitu banyak orang dari kisah mereka menunjukkan bagaimana mereka berjuang dari kata dan perbuatan dari hidup mereka untuk melakukan cinta dan kebaikan tidak jarang kita temukan mereka berjuang untuk membantu di bidang pendidikan berjuang untuk membantu juga di bidang kesehatan berjuang untuk membantu keluarga di berbagai tempat kehadiran para misionaris menunjukkan bahwa Allah begitu baik begitu mengasihi kita dari bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengungkapkan kepada kita orang baik menghasilkan perbenaran yang baik orang baik menghasilkan buah-buah yang baik sebaliknya orang yang tidak berjalan sesuai dengan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan tidak berpegang pada tita Tuhan menghasilkan hal-hal yang sebaliknya yang berseberangan dengan kebaikan itu dari bacaan Injil kita belajar bagaimana kita berpegang teguh pada tita Tuhan berpegang teguh pada firmannya dan kita berjuang untuk menjadi orang baik dan menghasilkan buah yang baik bagi setiap orang yang kita jumpai entah itu di tengah keluarga kita di masyarakat kita di lingkungan kita di tempat kita berada dari bacaan Injil mengungkapkan kepada kita bahwa panggilan kita bukan hanya menghasilkan buah yang baik tetapi melekat pada pokok anggur yang baik kalau kita melekat pada pokok anggur melekat pada cinta dan kebaikan Tuhan maka seluruh hidup kita dari pagi sampai malam kita berjuang untuk melakukan cinta dan kebaikan sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita sungguh-sungguh mengalami bahwa mereka dicintai oleh Tuhan kita melakukan kebaikan bukan keinginan kita untuk dipuji dan dihormati melainkan kita melakukan kebaikan karena pertama-tama kita melekat pada Tuhan karena kita melekat pada Tuhan maka kita dipanggil untuk melakukan cinta dan kebaikan itu saudara-saudara yang terkasih apa yang bisa kita pelajari hal yang pertama melekatlah pada Tuhan hal yang kedua yang hendak kita pegang dalam kehidupan kita kalau kita melekat pada Tuhan kita berjalan sesuai dengan tita Tuhan maka kita akan menghasilkan buah-buah cinta dan kebaikan saya percaya bahwa setiap kita siapapun juga dipanggil untuk melekat pada Tuhan dan menghasilkan buah-buah cinta dan kebaikan kiranya Tuhan memberkati kita Amin selamat menikmati